Hai nih kita buka radiator tapi sebelum kita buka kita buka covernya dulu ya jangan salah ini buka cover pakai kunci delapan kayak kunci T8 ya mau pas ring juga sama ya hai hai Nah ini udah terlepas Ini udah copot ya Terus Ini Ini pembuangan ya Ini pake kunci Bintang berapa Bintang 6 Nah itu ngelepasnya pake kunci Bintang 6 Tapi kalo misalnya Gak ada pake kunci Bintangnya Bisa pake tang juga kok itu Cuman harus hati-hati Biar gak pecah itunya Soalnya ini kan apa namanya Ini kan plastik ya Iya Karena plastik Nah air radiatornya udah kayak Ini Apa pencing Anget ya Anget-anget gimana Itu Selang hawa Selang radiator Oh Selang radiator Selang radiator Yang dari apa Yang disini Dari Apa situ Oh dari Tenggi ya Oke Dari Pak Penampungan Oke Dari Tenggi Penampungan itu Selang radiatornya Bukan selang Awas Selang ngomong Sorry Sorry Selang ngomong Maaf sahabat-sahabat gue Terus itu Ke mesin Ya Termostat Selang termostat Selang termostat Fernander Terus itu Selang termostat Selang termostat Set Selang termostat Selang termostat eh, tinggal narik pelan-pelan ya tetap plastik nih pelan-pelan karena itu karet, plastik takut patah takut showbag tinggal sembarangan congkel-congkel dorong-dorong dikit atas cukup sama hu 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 pakai apatai sedilem bisa Ayo udah motor lama Ayo udah selamat menikmati 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 selangnya nyempil ya guys selangnya nyempil ini masih di radiator masih seputaran di radiator guys dari sini mah di sini selamat bisa bisa ini ya soketnya tadi yang nyempil di bawah sini udah kena ini soket termostat radiator nah kita buka termostatnya ini masih di seputaran radiator tadi ya jadi kalau memang mau bersihin bener-bener radiator tuh ya begitu caranya semua harus dibongkarin water pump oke terus sekarang water pump udah ambulan guys lewat guys banyak banget ambulannya hari ini siap hari malah tuh buka water pumpnya tadi udah thermostat ya bener dari atas lah sok ini yang ke dua kali kalau nggak salah servis radiator tapi sama-sama di vario juga ya dulu juga udah pernah sekarang kita detailkan lagi hahaha sekarang kita detailkan lagi cara servisnya oke agak PR buka apa namanya luka 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 water pumpnya ini nah luka water pumpnya agak PR agak sisa iya jadi hati-hati lagi ini takut patah disini hmm takut patah lagi guys takut patah takut patah harus hati-hati karena water pump itu agak-agak susah agak-agak sulit agak-agak riskan sih bukan sulit riskan riskan pagi-agak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati harus pelan-pelan selamat menikmati 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 dari radiator ke selang ke selangnya itu patah jadi kita ganti baru nah ini yang baru ya kita pakai yang nori kalau depannya kaset R602 ini radiator yang baru kita beli baru tadi karena minta diganti dan harus diganti sih kalau tidak diganti resikonya akan parah nanti kita pasang ini ya teman-teman ini radiator baru karena tadi yang mau dibenerin itu gak bisa yang kita bongkar-bongkar tadi karena sudah rapuh ini ada banyaknya ini banyaknya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini sudah terpasang radiator barunya tinggal ngisi air tinggal ngunci dulu selamat menikmati selamat menikmati kulen selamat menikmati 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 Terima kasih.